Siapkan wadah, masukkan 10 sendok makan tepung terigu, 15 sendok makan tepung tapioca, 1,4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu sapi bubuk, ini aku pakai masako. Kemudian ini kita aduk rata. Selanjutnya kalau sudah tercampur rata, disini kita akan tuangkan 200 ml air panas yang mendidih, jadi benar-benar harus mendidih ya teman-teman, bukan yang air panas aja, supaya adonannya nanti jadi. Kemudian ini kita aduk rata, setelah itu tunggu agak hangat, baru kita uleni menggunakan tangan sampai adonannya itu menjadi kalis. Tapi sebelumnya jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman, nih aku udah cuci tangan, jadi aku uleni menggunakan tangan aja. Lalu ini udah kalis, nah kalau udah kalis seperti ini, tandanya adonannya sudah siap dibentuk. Untuk selanjutnya kita siapkan wadah, di wadah ini kita taburi dengan sedikit tepung terigu, tujuannya supaya nanti tidak lengket citosnya. Kita ambil adonan citos, lalu jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu, bisa tangan kita tuh diolesi minyak ataupun tepung ya. Ini kita ambil sedikit adonan, terus kita pelintir seperti ini, membentuknya tuh seperti kayak telur gabus teman-teman tuh ya, seperti ini ya. Ini aku ulangi lagi, kita ambil sedikit adonan, kemudian kita pelintir-pelintir seperti ini. Setelah itu kita pindahkan ke dalam wadah yang ada tepung terigunya. Hasilnya seperti ini, yang sudah dipelintir-pelintir ya bentuknya. Kemudian kita panaskan air, lalu tambahkan 2 sendok makan minyak. Nah setelah itu kita masukkan adonan citosnya. Ini kemudian kita masak sampai dia itu adonannya tuh mengapung ya teman-teman, tandanya sudah matang. Ini sudah matang adonan citosnya, kemudian kita matikan kompornya, lanjut kita saring. Dan pindahkan ke dalam wadah. Kenapa dinamakan citos? Jadi citos itu singkatan dari acitojos. Setelah itu kita tunggu dingin ya teman-teman. Nah ini adonan citosnya yang sudah disaring, kemudian dihilangkan uap panasnya sampai dia itu udah gak panas dan agak dingin. Nah ini udah siap untuk buat stok. Misalnya kalau ada yang beli nih teman-teman, adonan citosnya ini kita ambil beberapa, kemudian kita rebus sebentar aja. Pas ada orang yang beli, baru nanti kita angkat. Jadi supaya tuh nanti citosnya ini disajikan hangat-hangat teman-teman. Nah kalau udah seperti direbus, udah hangat, baru kita kasih bumbu-bumbunya. Disini aku pakai bumbu tabur aja. Seperti ini ada bumbu tabur ayam bawang sama cabai bubuk ya dari Aida. Ini kalian bisa beli di pasar. Untuk pengemasannya disini aku pakai plastik es lilin aja. Ini aku masukkan 1 sendok teh ya, bumbu asin ya atau bumbu taburnya. Ini aku tuangin aja. Lalu ini karena yang kepanjangan, aku gunting. Selanjutnya bumbu cabainya, cabai bubuknya. Ini aku masukkan setengah sendok teh aja. Lalu aku ikat. Seperti ini. Udah siap kita jual ya. Disini untuk pengawasannya aku pakai mica. Jadi nanti kalau ada yang beli, kita rebus sebentar citosnya supaya hangat. Baru kita masukkan ke dalam mica. Atau kita jual tidak hangat pun tidak apa-apa. Jadi ini micanya, kita isi semua. Untuk harganya, banyaknya itu disesuaikan dengan yang beli ya. Mau Rp2.000, Rp5.000, atau Rp3.000 juga tidak apa-apa. Disesuaikan aja besar, kecil, dan banyaknya isiannya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita isi semuanya. Kalau udah diisi semuanya, tinggal kita kasih bumbu taburnya sama cabai bubuknya. Nah, seperti ini. Selain dijual seperti ini juga, kita bisa kasih topping di atasnya itu bubuk bawang ya, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Tinggal bisa kita pajang aja. Misalnya di sekolah, anak-anak mau beli di kantin gitu ya. Ini tinggal seperti ini aja, biar anak-anak yang meracik sendiri. Tinggal kita kasih tusuk sate, ataupun tusuk gigi untuk tusukan juga bisa. Itu harga jualnya disesuaikan aja. Nah, ini di atasnya juga aku kasih bubuk bawang seperti ini. Kalian bisa beli di toko frozen. Atau tidak usah, tidak apa-apa. Disesuaikan aja dengan selera. Satu mica ini teman-teman bisa jual mulai dari harga Rp3.000 sampai Rp5.000 ya, teman-teman. Atau Rp2.000 juga bisa dengan ukuran mica yang kecil. Nah, ini misalnya mau jual yang langsung ada bumbunya. Nggak usah anak-anak yang meracik sendiri. Tinggal kita masukin aja seperti ini. Kita sajiin. Ini tuh Citos ini sebenarnya makanannya tuh nggak cuma anak-anak, teman-teman. Dewasa pun juga bisa ya. Biasanya ABG-ABG tuh suka banget nih. Kayak gini, udah siap jual. Untuk rasanya ini tuh enak banget. Pedas. Gurihnya dapet. Kenyal-kenyal ya, teman-teman. Enak banget. Sampai disini dulu ide jualan dari Dapur Ibu Acap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan resep ini ke sosial media kalian semuanya. Serta aktifkan tombol loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan resep terbaru dari kami. Terima kasih dan sukses selalu. Serta aktifkan tombol loncengnya.